Oh ya sekarang kita akan memasang kembali pelampung Tengki Suzuki Thunder ya jadi untuk tutorial cara melepasnya udah saya upload nah ini sil karetnya masukin di sini kemudian ini yang arah kabel kebelakang ya ini pelampungnya saya ada dua jadi saya ganti yang ini dulu aja agar tidak bocor ya kita masukkan nah sekiranya sil karetnya udah pas kita lanjut pemasangan baut kita ikut jadi alat-alat yang dibutuhkan pada motor itu kunci 8 10 12 itu yang sering digunakan ya jadi banyak temen-temen yang nanya Bang alat-alat motor yang sering dipakai apa gitu kan ya kunci 8 untuk pada bagian mesin dan 10 juga kadang pada bagian Tengki dan baut-baut kecil lainnya ya dan 12 juga sering nah selanjutnya kita menggunakan kunci sok ukuran 10 lubuk jadi selamat menikmati jadi cara mencenginya itu muter ya jadi jangan dikunci satu paten total tapi perlahan-lahan muter ya oke sangat mudah jangan lupa di subscribe ikuti channelnya next video selanjutnya ya sekian terima kasih silahkan di subscribe bagi yang belum subscribe